Nama-nama korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut di negeri Piliana, kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, sudah diketahui. Kecelakaan lalu lintas yang menewaskan empat orang itu terjadi di ruas jalan menuju lokasi wisata air Ninifala atau Kali Jodoh, negeri Piliana. Empat korban kecelakaan maut itu adalah Hanafi Wailisa, Arsel Tunyi, Maya Lesa, dan Ibrahim Wetak. Keempatnya diketahui merupakan warga negeri Atiyahu, kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram, bagian timur Maluku. Selain korban tewas, kecelakaan maut itu juga membuat puluhan orang alami luka hingga mendapatkan perawatan di sejumlah puskesmas. Menurut Kapolres Maluku Tengah, Dax Emanuele, total ada 41 orang dalam dump truck yang terbalik di gunung negeri Piliana. Ia menuturkan dugaan sementara mobil mengalami remblong saat rombongan wisata hendak pulang dari Kali Jodoh Ninifala menuju tempat tinggal mereka di Atiyahu. Setelah dari Ninifala hendak kembali menuju Atiyahu, pengemudi memacu kendaraannya dengan kecepatan pelan dengan kondisi jalan turunan rusak. Sesampainya di TKP, diduga remblong sehingga pengemudi tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya dan langsung keluar jalur hingga terjatuh ke jurang dan terbalik. Jelasnya, akibat dari kejadian tersebut 4 orang penumpang meninggal dunia, 3 luka berat dan 34 orang penumpang mengalami luka-luka ringan. Para korban luka ringan dan berat kini tengah dalam perawatan puskesmas Tehoru, Pustuhatu, dan Pustuhatu. Kecelakaan tunggal mobil jemtrak terabut terjadi pada minggu 12 November 2023. Kecelakaan itu menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Dilihat tribunambon.com dari gambar yang beredar, kondisi kendaraan pun alami kerusakan berat. Mobil terlihat remuk usai terguling di jurang. Bagian paling parah terlihat di kiri depan. Terima kasih telah menonton!